Renungan kita, orang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berperkertian berkepala dingin, orang bodoh disangka bijak jika ia berdiam diri, orang bodoh disangka berperkertian jika ia mengatuk bibirnya. Gubahan Amsal 17 ayat 27-28 Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara dalam yang saya kesihi, saudara-saudara sebangsa dan setanair dan dimana saja Anda berada. Masih di dalam frame interaksi sosial yang ada di dalam kitab Amsal. Kali ini tentang bagaimana seseorang berkomunikasi, bagaimana seseorang mengeluarkan narasi dan orasi dari dalam dirinya ketika berada di dalam pergaulan, Ketika berada di dalam interaksi dengan sesamanya, entah itu sedikit orang atau banyak orang. Nah di dalam interaksi seperti itu, umumnya terjadi banyak sekali ungkapan kata, ungkapan pikiran, banyak sekali perkataan atau kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa ada pemahaman, ada pengertian tentang apa yang dibincangkan, apa yang diungkapkan. Nah, kadang-kadang dalam percakapan sosial seperti itu, banyak orang menguasai perkataan, menguasai perkata-kata, menguasai area untuk berkata-kata, dan mereka bersuara dengan nyaring dan keras, katakanlah seperti itu, agar didengar. Dan sekaligus ia ingin menunjukkan bahwa dirinya mempunyai pengertian, dirinya tahu, dirinya bisa, dan dirinya seperti orang pintar atau orang pintar itu sendiri. Nah, dalam kondisi seperti itu, banyak kata yang diungkapkan, banyak kalimat yang disampaikan, tentu saja tidak semua orang ingin mendengar atau tidak semua kata-kata dan perkataan tersebut, menunjukkan hal-hal yang tepat dan benar, datanya. Nah, pada masa lalu juga seperti itu terjadi, sederahku, bahwa ada banyak orang mengungkapkan kata, mengungkapkan kalimat-kalimat dalam pergaulan sosial, dan seringkali hal-hal yang itu terjadi, justru orang-orang yang tewet, yang mengungkapkan banyak kata itu, yang kadang berbunyi-bunyi itu, malah nol pengetahuan, tidak tahu apa-apa, atau sok tahu, tapi ketika diuji lagi, maka ternyata ungkapan kata seperti itu adalah kosong, tak bermakna, tak berpengetahuan. Nah, pengamsan mengungkapkan tentang orang-orang seperti itu, orang berpengetahuan, mata menahan perkataannya. Nah, ini yang seharusnya terjadi, jika dalam konteks masa lalu seperti itu, maka tentu saja hal yang sama pun, apalagi sekarang, juga masih tetap sama, banyak orang yang tidak tahu apa-apa, tapi mengungkapkan dan nyarin dan keraswa mereka bisa, mereka tahu. Sementara orang yang berpengetahuan, orang yang tahu tentang hal yang dipercayakan itu, malah diam. Pengamsan mengungkapkan bahwa, bahwa hati-hati, tahan diri, mengungkapkan kata. Justru ada yang berpengetahuan, menahan perkataan. Orang yang memiliki pengertian dengan baik dan benar, justru dia mampu menahan diri untuk mengungkapkan hal-hal yang seharusnya terjadi, dan dia dengar salah, dan dia tunggu waktu yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan kata. Nah, dalam konteks yang lain, dalam kehidupan sekarang ini, kita banyak sekali menemukan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, justru dengan suara nyaring berseru, katakanlah, ada banyak sosok yang berbicara tentang iman Islam, atau iman Kristen, atau iman Katolik. Banyak orang yang berbicara tentang ini dan itu, dia berbicara tentang politik, tentang keamanan, tentang bangsa. Bahkan ada yang mengungkapkan hal-hal yang beda dengan imannya sendiri, dia mengungkapkan tentang iman orang lain, agama orang lain, dengan nyaring. Seakan-akan dia tahu banyak hal-hal, sebetulnya dia tidak tahu apa-apa. Nah, orang yang seperti itu sebetulnya tidak berpengetahuan, tidak berpengertian. Orang seperti itu sebetulnya orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Anda dan saya pun juga seperti itu bisa juga berhadapan dengan orang-orang yang lepas bicara, cepat bicara, mengungkapkan segala sesuatu, seakan-akan dia tahu banyak padahal dia tahu apa-apa. Kita tentu saja jika berhadapan seperti itu lebih baik kita menahan perkataan, menahan mengungkapan kepada mereka, bila perlu kiranya duduk diam dan tunggu yang tepat waktunya. Kesempatan yang baik untuk menjawab orang-orang yang tidak berpengetahuan, orang-orang bodoh, orang-orang yang mengungkapan hal-hal yang merasa diri tahu, tapi sebetulnya tidak tahu apa-apa. Baik dalam hidup dan kehidupan kita, mari saudara-saudara ku yang terkasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, kita belajar melakukan diri, kita belajar mengungkapan hal-hal yang baik dan benar, berdasarkan pola pikir dari dalam hati, dari dalam hidup dan kehidupan, sehingga menjadi bagian dari pergaulan atau internasional yang bisa membangun, meseja terakan, menambahkan sesama. Kita tunduk kepala, Tuhan jadikan kami sebagai anak-anakmu yang berpengetahuan, berpengertian. Tuhan jadikan kami sebagai anak-anakmu yang mampu mengungkapkan pengertian dan pengaturan pada saat yang tepat. Amin. Tuhan jadikan kami sebagai anak-anakmu yang mampu mengungkapkan pengertian. Tuhan jadikan kami sebagai anak-anakmu yang mampu mengungkapkan pengertian. Tuhan jadikan kami sebagai anak-anakmu yang mampu mengungkapkan pengertian. Tuhan jadikan kami sebagai anak-anakmu yang mampu mengungkapkan pengertian.